Selamat datang di channel 7.tv, channel media online lugas, akuntabel, dan terpercaya. Saat ini, di RW 8 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur sedang mengadakan pemilihan ketua RW periode 2023-2027. Pemilihan dua calon RW untuk RW 8 adalah antara Bapak Haji Edi Sutisno dan Bapak Ali Wardana. Warga RW 8 berbondong-bondong mendatangi tempat pemilihan dengan membawa bukti foto kopi KTP dan KK sebagai syarat mendaftar pemilihan RW. Pemilihan berjalan lancar, walau ada misinformasi warga dengan panitia, namun dengan cepat masalah itu terselesaikan. Mereka tidak memiliki barang-barangnya, sementara mereka tidak ada persiapan untuk pegang foto kopi KTP. Maksudnya minim, pemilihan ini dikejar dengan waktu yang sempurna. Terus dengan adanya kejadian tadi, itu sudah bisa diatas ya, Bang? Sudah. Apa sih yang tidak bisa diatasin? Bang, sebagai mantan RW ya, harapannya pada RW yang baru ini bagaimana, Bang? Ya, yang terpenting mereka lebih amanah dan siap untuk membangun lingkungan. Bukan mencari sesuatu dari lingkungan, tapi bisa memberikan apa yang diberikan untuk ini. Bang, apakah abang sebagai mantan RW menitipkan apa-apa yang abang sudah kerjakan itu pada RW yang akan datang ini? Ya, mas. Pasti lebih bagus dari saya, mereka kan orang-orang berpendidikan semua. Kan gak jaminan, Bang? Mereka orang berpendidikan, mereka sardana. Kalau saya melulusan SD, kemimpin lingkungan kan begitu. Tapi kan tidak menjamin. Perwalnya kan begitu. Iya. Perwalnya. Iya. Jadi, bukan apa siapa yang bisa berbuat untuk lingkungan, tapi siapa yang berpendidikan untuk ngurung-ngurung. Harapan ke depan, Bang, sebagai mantan RW ini akan seperti apa, Bang? Akan saya kawal terus. Saya kawal terus. Terasai di 2024 akan menjadi anggota dewan. Oh gitu. Berarti akan mencalonkan ya. Oke Bang, benar-benar berhasil semua apa ya? Amin. Menurut Bayu, selaku panitia pemilihan, pemilihan ini sudah sesuai dengan prosedur. Nah, kegiatan hari ini, berapa suara dan berapa kandidat di Rakyat-Rakyat? Untuk hari ini, termonitor untuk pemilihan ketua RW ya. RW08 di Bekasi Jaya, Mertama-Tamu, Kasi Timur. Ini untuk periode 2023 dan 2028. Dari 12 detek yang ada di RW08, itu terdatang jumlah suaranya itu 1.806 kakak. Karena kita pakai sistemnya itu sistem kakak. Jadi per kakak untuk keluarga, satu. Iya, berjalan terpkakak. Jadi hitungannya per kakak, tidak per kak pp. Untuk semuanya sudah berjalan dengan kondisi, Alhamdulillah tidak terjadi masalah. Semoga sampai nanti pun berakhir dengan kondisi pibadah. Itu saja mungkin. Kegiatan ini ibaratkan berlangsung sampai jemeral? Untuk kegiatan ini karena cuaca yang tadi pagi hujan ya Pak ya. Yang seharusnya dalam jadwalnya itu jam 7, dimulai jam 8. Maka ini untuk DPT, DPT yang terdaftar, apa daftar pemilih tetap yang sudah terdaftar di panitia, itu sampai jam 1 Pak. Yang seharusnya selesai jam 12, sekarang jam 1. Jam 1 sampai jam 2 itu istirahat. Dan jam 2 sampai jam 3 bagi warga RMA 08 yang mempunyai kakak RMA 08, tapi tidak terdaftar. Jadi kita tidak ada halang-halangan ya. Semuanya berhak untuk memilih. Karena mungkin dari kapasitas dari RT-nya tidak mempunyai data, dari semuanya pendataannya tidak ada, atau telat masuk. Karena kita punya deadline masuk, kakak dari masing-masing RT-nya itu pertanggal 20. Jadi pertanggal 20 data sudah masuk. Tapi bagi yang tidak terdaftar, kita tidak menghalang-halangi. Jam 2 sampai jam 3 nanti berhak untuk memilih calon dari ketua RW yang mereka pilih. Jadi dari jam 2 sampai jam 3 bagi warga RW 08 yang tidak terdaftar dalam DPT, tapi memiliki kakak RW 08 yang sudah diverifikasi sama RT yang bersangkutan, tempat tinggalnya. Karena dari pandetnya tidak tahu. Ini tempat tinggalnya di RT berapa, warganya RT berapa, makanya kita memperifikasi juga lewat RT masing-masing. Tandanya apa? Kakak yang distempel dan ditanda tangani oleh RT yang bersangkutan. Jadi itu verifikasi kita. Jam 2 sampai jam 3 data tambahan yang tidak terdaftar dari DPT. Pak, tolong dicuraikan sedikit usabilitas pemilih, Pak, untuk hari ini ada prioritas nggak, Pak? Untuk prioritasnya nggak ada, Pak. Jadi semuanya rata. Paling kalau misalkan di lapangan, Bapak bisa lihat sendiri untuk langsiannya, kita langsia itu bisa dahulukan. Tetap langsia harus didahulukan. Dan untuk calon sendiri ada dua calon, Pak. Dua kandidat yang dipilih nanti sama warganya RT 08, yaitu calon pasangan satu itu Bapak Haji Edi, itu Trisno. Dan untuk calon pasangan dua itu Bapak Ali Wardana. Mereka semua itu calon-calon kandidat RT 08. Pak, harapan ke depan nanti, harapan ini selesai kegiatan ini seperti apa? Harapan saya sih siapapun yang menang, ya Pak. Kita sudah demokratis, kita sudah jujur dan lugerah. Sudah tidak ada ketutup, sudah tidak ada semudah-semudian, karena sudah transparan semua. Bagi RT 08, kita sudah berhak memilih. Jadi harapan saya, siapapun yang menang dan kalah harus tetap sama. Seperti di awal-awal. Ya, mas kita, saya ingin, siapapun, dengan kompetisi apapun, tidak ada salahnya, kita itu bersama-sama. Jadi siapapun yang ingin membangun RT 08, niatnya untuk membangun RT 08, khususnya di Bekasi Jaya dan di Bekasi Timur. Siapapun yang menang dan kalahnya, tetap berusaha untuk sama-sama, bersama membangun RT 08, bisa jauh lebih baik dari sekarang. Berikut ini pendapat para calon ketua RW 08 terhadap pelaksanaan pemilihan ketua RW. Yang tunjuk kecilan, calonkan untuk pencalonan RW 08, Pelurahan Bekasi Jaya. Menurut Bapak, nih Pak, penyelenggaraan pemilihan RW kali ini yang diikuti oleh 12, RT menurut Bapak seperti apa, Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pesta Demokrasi RW 8 Bisa tersepenggaraan meskipun cuaca yang menghawatirkan, pada hari ini bisa kita buktikan bersama demokrasi berjalan dengan lancar. Kita bangsa yang beradab. Itu aja, terima kasih kepada semua pihak, kepada sahabat saya, Bapak Ali Wardana. Kita berkomitmen harus selalu damai. Jangan ada percikan sedikit-sedikit. Sebab kita semua ini berniat untuk mengabdi kepada masyarakat. Tujuannya untuk mengabdi pada masyarakat, Pak. Insya Allah. Oke, Pak Edi, terima kasih atas statement-nya. Berangkat niat lurus sama-sama warga RW 8 dingin demokrasi. Mencipta, Alhamdulillah, pada hari ini. Pada hari ini, antusias warganya terlihat sama kita semua yang pasti haknya tersampaikan hari ini. Siapapun nanti RW 8 terpilih, dialah bapak lingkungan kita di RW 8. Itu aja, Bang. Oke, makasih, Bang. Kami berharap, siapapun yang terpilih, dapat bersama meningkatkan RW 8 ini lebih bahkan semakin baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Heriono Channel 7 TV melaporkan. selamat menikmati.